Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT Kabupaten Kendal tahun 2022. BLT diberikan kepada ribuan penerima antara lain buruh pabrik rokok dan buruh tani. Penyerahan bantuan secara simbolik dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kendal Tony Ariwibowo. Bantuan diberikan dalam dua tahap, masing-masing tahap Rp600.000 sehingga total sebesar Rp1,2 juta. Jumlah buruh pabrik rokok penerima bantuan sebanyak 1.186 orang, sedangkan untuk buruh tani sebanyak 4.016 orang pada APBD penetapan dan 865 orang pada anggaran perubahan. Tujuan pemberian bantuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran bagi penerima, peningkatan kesejahteraan, dan menambah pendapatan. Untuk sasarnya, untuk BLT di BCHT, pertama untuk buruh pabrik rokok, total sekabupaten kendal ada 1.186 orang, dan total akan menerima Rp1,2 juta dilakukan secara dua tahap. Keinginan kita adalah membantu mengurangi beban pengeluaran para penerima, jadi ada peningkatan untuk tarif hidup beliau-beliau ini. Pemkap kendal juga memberikan BLT untuk warga terdampak kenaikan harga BBM seperti tukang ojek sebesar Rp300.000, dengan total anggaran sebesar Rp637.800.000. Visi utama TVRI Jawa Tengah